Intro Anak perusahaan Arta Geraha milik Tomi Winata, PT. Makmur Elok Geraha, disebut-sebut menjadi perusahaan yang ada di balik pengembangan kawasan Rempang Ecosity. Karena bentrok tersebut, sosok Tomi Winata kini kembali jadi sorotan usai dikait-kaitkan dengan pengembangan Pulau Rempang Batam. Tomi Winata, atau biasa disingkat TW, adalah pengusaha kelas kagap dan kongloperat Indonesia. Namanya kerap disebut masuk sebagai anggota sembilan naga Indonesia. Sebutan sembilan naga ini disebut merujuk pada sembilan pengusaha kaya dan sukses pemilik dari kongloperasi bisnis terbesar di Indonesia. Istilah ini disematkan kepada para pengusaha yang konon memiliki pengaruh besar dalam perekonomian di tanah air. Tomi Winata bahkan disebut sebagai kawan aguan atau Sugianto Kusuba, bos agung sedayu yang kini ikut mengembangkan ibu kota negara. Sejumlah sumber menyebut kekayaan Tomi Winata mencapai 12 triliun rupiah. Dalam mencapai kesuksesannya, Tomi Winata mengalami banyak kerintangan dan cobaan. Hingga akhirnya ia bisa masuk ke jajaran nama besar pebisnis Indonesia, yakni sembilan naga. Tak hanya bisnis di bidang properti, Tomi juga memiliki sederet usaha di bidang bank, retail, elektronik, hingga asuransi. Tomi Winata merupakan seorang pengusaha tanah air yang terkenal memiliki gurita bisnis di berbagai lini, mulai dari bisnis properti, perbankan, perkebunan, hingga infrastruktur. Tomi Winata adalah pengusaha keturunan Tionghoa ternama dari Indonesia. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!